Saudara sekalian yang dimulakan Allah, ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakin pintu rezeki akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketaatan anda dan istri anda. Hari itu mulailah, oduh ekonomi sulit, oke, mulailah peduli, demi Allah yang memegang jiwa kita. Begitu anda merasakan kesulitan, pedulilah dengan orang, demi Allah, Allah akan bukakan jalan-jalan itu. Pedulinya bagaimana? Saya gak punya duit, eh lo kan punya handphone, betul gak? Lo beli sama konter, itu namanya peduli. Ya saya gak punya duit, lo kan belanja gula, lo buarung Pak Haji dong, bu Haji dong, warung janda-janda tua, jangan janda umur 25 tahun, samperin. Itu yang namanya peduli, nih ketika ekonomi keluarga belum membaik, kau dan istri mulai lebih peduli. Pedulinya apa? Hari Jumat nih, ah bikin nasi, lebihin ah 10 bungkus, lo kasih tetangga, subhanallah. Begitu yang harus diperlukan ketika ekonomi keluarga belum baik. Karena dengar peduli seperti itu loh, ya ustad, kita gak ada duit, tapi kan lo makan kan, gak ada duit lo makan kan, jangan di restoran, jangan. Belilah tukang nasi goreng pinggir jalan, belilah mie tek-tek yang dipikul, mau beli sate, gak usah ada satu yang mahal-mahal, gak usah. Panggil tukang sate, Madura lewat, panggil. Itu namanya peduli sama orang. Justru ketika ekonomi keluarga belum baik, lebih peduli sama orang, nih caya Allah akan bukakan jalan pintu rezeki, jadi jalan yang lepak diduga-duga. Sudara sekalian dimuliakan Allah, mulai sekarang didiklah anak kita. Ingat, ini maaf ya saya agak kesana kemari, tapi masih bagian daripada sebuah potret orang tua zaman now. Duh, saya gak bawa, ada sih foto di handphone, saya tulis di pintu, bawa duit buat sedekah gak, saya tulis di pintu. Agar anak-anak saya pas keluar rumah, eh iya, kagak bawa, gitu. Dia balik lagi, untuk mengambil uang. Kenapa? Karena saya wajibkan, setiap pagi sebelum masuk sekolah, sudah sedekah. Hari itu, Allah dilindungi. Hari itu, malaikat langsung cus turun dan berkata, La tahof, la tahzan, wa fsyirlahu biljannatillatikuntum tu'adun, nahnu awliya'ukum fil hayati duniaw fil akhiratum. Pagi, pagi, jangan siang. Ada hadisnya, sohih. Kalau siang, kelewatan. Kelewatan. Udah kena ntar doa malaikat supaya gak berkah hidupnya. Pagi. Hadisnya pagi. Siapa-siapa yang pagi hari bersedekah, Nisya akan turun kepadanya malaikat. Dan melindunginya, dan mendoakannya. Lalu istiqomah. Langsung malaikat berkata, Nahnu awliya'ukum fil hayati duniaw fil akhiratum. Kami pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tuh kata malaikat. Makanya biasain. Ketika ekonomi keluarga belum membaik, justru sedekah lebih banyak. Justru peduli sama orang. Ketika ekonomi keluarga belum baik, turunin baju. Turunin. Lihat. Kalau istilah kita turunin, itu disedekahin. Kalau kita begitu orang Betawi. Eh, belum nurunin baju. Artinya belum sedekah baju. Pilih semua baju. Turunin. Sedekahin. Karena kalau kita bilang sedekah, kita malu. Kalau orang Betawi. Karena itu baju. Nurunin. Nurunin. Biar dipakai sama yang di bawah kita. Begitu. Ini istilah Betawi. Istilah Betawi tenabang. Turunin baju. Nah, pilih. Pilih. Kesian. Supaya orang susah yang di bawah kita, enggak usah beli baju lagi. Tuh, ketika ekonomi keluarga belum baik. Latih anakmu. Nih. Sah. Aisah saya bilang. Aisah. Baju Aisah yang mana yang mau dikasih sama orang. Yang ini, ini, ini. Paling banyak Aisah. Kenapa? Enggak muat semua soalnya. Tiap hari padahal melar. Aliyah. Ini, 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 ini. Ah, mau ngasih siapa? Aku mau ngasih ini. Eh, aku mau ngasih itu, Pak. Lu yang suka bersihin di kelas. Katanya anaknya ada seumur aku. Kasih, 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 kasih. Sayang, kasih, sayang. Allah, Akbar. Begitulah potret orang tua zaman now. Ibu, Bapak, tolong catat dan amalkan. Jangan masuk ke pinggiri keluarga pingganan. Gitu. Ya. Saya sampai selalu nyiapin recean. Dua ribu. Ya. Tukerin sejuta. Sejuta. Tukerin sejuta dua ribuan. Kan banyak tuh. Atau dua juta. Dapat sepuluh ikat. Ya. Sepuluh ikat. Kasih dia. Satu ikat. Segini kan. Biar dilegak hatinya gampang. Kan cuma dua ratus rebu. Dua ratus rebu. Nih. Buat satu bulan sedekah. Jangan satu bulan jajan. Ini untuk sedekah selama satu bulan. Tiap hari kamu cari orang miskin satu. Kasih segepok. Dua ratus rebu cuman. Dia girang banget. Gitu. Waktu itu masih SD. Di SD Sudirman. Uang lima ribuan saya hilang. Satu gepok. Saya kemana, kemana, kemana. Tau-tau gurunya telepon. Saya dipanggil. Kenapa ya? Aisyah lagi bagi-bagi duit sekelas. Ya Allah. Ya Rabbi Aisyah. Aisyah. Iya. Waktu kelas dua SD. Di Sudirman. Kepitul. Saya dateng sampai malu banget. Pak. Jangan begitu dong. Kenapa ya? Sudhaikal. Neng didik anak. Jangan begitu. Saya gak pernah nyuruh pak. Saya nyuruh. Kalau paman yang ketemu orang miskin. Dikasih. Itu katanya. Iya. Keliatannya teman-teman laku miskin semua pak. Dua SD. Dibagi-bagi sekelas. Kelas lain pada nimbrung semua. Kayak orang kaya. Segepok satu. Pada antri. Semua. Allahu Akbar. Tapi itu menjadi pelajaran. Bahwa dia selalu mempunyai jiwa yang rahim. Yang kasih dan sayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton